Ya, pacar next selanjutnya itu harus lebih baik dari Iwan gitu loh. Betul. Berarti kalau nggak dapat yang lebih dari Iwan. Ya kalau sama dari Iwan, mungkin Lea masih nggak mau. Ya aku juga santai sih kalau mau cerita. Cuma nanti pasti bawa-bawa lambe. Cuma udah biasa lah ya. Lah iya, Elah takut lambe. Lambe, lambe. Oke boleh lambe. Oke guys, jadi di konten episode kedua ini seperti biasa gue ngelakuin 2s u like lagi bersama Nyong. Halo Nyong. Halo Nyong, cuek. Sorry, sorry, sorry. Ada sedikit kenalan tadi ya kamera saya ubah. Nah muncul dong. Jadi hari ini kita kedatangan tamu yang spesial Nyong. Siapakah ini bisa anda kenalkan ke para-para kita-kita ini? Sangat spesial ya tapi nggak begitu nggak rasanya. Indomie dong. Sorry maaf. Ya udah jadi lapar kan. Sambut Lea. Yeay. Aja. Gila. Jadi ya kita kedatangan Lea hari ini yang kalian nggak tahu Lea ini siapa. Gue juga belum tahu. Jadi kita kenalan aja dulu sekalian. Halo Lea. Halo. Udah kenal gue belum? Pasti belum ya udah gue kenalin dulu. Gue kebanyakan yang tahu namanya. Gue tutup. Oke. Nama asli gue itu Diki. Eh. Oh si anjing dikerjain gue. Nggak dikerjain kan emang biarin dia ngomong dulu. Eh. Gue sampai stop record loh anjing. Gue masih dikerjain kan emang. Oh yaudah yaudah. Eh jangan gitu cowok. Jadi gue dikenal sebagai tuturuh. Kalau saya belum tahu gue dari pensiunan Mobile Legends sekarang bisa dibilang. Nama asli gue Diki ya gitu aja lah ya. Gitu aja lah guys. Gitu aja lah. Gue. Gue nggak mau panjang-panjang nanti sakit cu. Sedih. Gitu. Gitu. Sedih pengalaman ya pak ya. Nanti mulu. Curhat mulu. Iya. Curhat mulu gue kalau gitu. Ini udah kayak reality show ini. Oke kalau dari Lea. Aku. Sehingga Leona. Udah gitu aja sama singkat. Nggak boleh panjang-panjang tersakit juga. Iya. Dari awal nih guys ya. Sebelum kita ngelaguin konten ini. Ini siim-siim sendiri ngeliat si tuturuh. Karena baru ngeliat kayaknya guys ya. Dia baru ngeliat itu tuturuh tuh. Aslinya kayak gimana gitu. Baru-baru tetapan muka gini lah. Kaca kita COD yuk. COD. Kaca Kim Kaca apa tuturuh nih. COD itu apa? Terus. COD itu apa? Call of Duty. Call of Duty. Enggak git. Oh bukan ya. Jadi gimana dong gimana deh. Gimana deh. Gimana deh. Skip skip. Skip skip. Oke jadi yang setau gue ini Lea. Ini pro player dari PUBG M ya. Dari. Kubu. BTR. Atau Bigetron. Dan Bigetron itu emang gue lilet kayak. Tim BTR ceweknya sih emang gak ada lawan ya. Emang sih gak ada lawan sih kalau BTR itu kayak. Wah. Pro player cewek dibabat semua sama BTR. Sama-sama. Sama kayak MPL kemarin kita. Yang. Di blue di pantai BTR kan. Gimana sih. Ya kan ada regi. Oh iya bukan tim anda ya. Anda sudah keluar ya. Oh bukan. Saya sudah keluar. Maaf. Saya belum mohon dengan kehadiran anda pak. Maaf. Oh yaudah. Yang saya tahu. BTR dibantai. Eh. BTR membantai RNG ini. Kacau Mobile Legends. Baru kemarin. Baru kemarin. Baru kemarin. Jadi. Jadi kayak kelinci percobaannya itu udah nak level cowo. Danak level. Danak level. Jadi kelinci sekarang itu pake makota dia sekarang. Sama kacamata hitam. Tet. 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 Terima kasih banyak. Parah gue ikut Androidnya juga dong. Oke lanjut. Masuk ke PUBG nih ya. Masih. Kita masih ke lingkungnya Lea ya. Kenapa sih. BTR ini. Gak di cowoknya. Gak di ceweknya. Ini antung ladies ataupun laki-lakinya. Kok kuat gitu. Kayak gak ada obat gitu. Rahasia yang di ladiesnya apa sih sebenarnya. Kali-kali berobat itu. Atau Lea katanya nih. Kemarin kan baru juara juga kan ya. Wah juara apa tuh. Kasih tau dong. Dia PMPL ladies coy. Ini juara. Gak ada obat emang. Emang ya kalau BTR itu. PUBG nya gak ada obat ya. Iya makanan. Kayak satu Indonesia itu. PUBG nya dipegang BTR semua. Apa sih Lea. Cerita dong. Paling latihannya doang sih. Sama aja sebenarnya kelatian. Paling ya. Gak di pribadinya masing-masing sih. Percaya atau gak sama teammates nya. Biasanya kan kalau cewek itu ngomong percaya doang. Tapi pas udah. Ada trouble. Atau struggle dikit-dikit. Langsung boper gak jelas. Oh itu udah biasa. Kalau di elite club. Percewean ya. Namanya juga. Cewek itu memakai emosi. Kalau cowok. Kalau cowok itu pakai dengkur rata-rata. Dengkur. Oh gak tuh. Dengkul. Iya dengkul. Otaknya tuh di dengkul semua. Otaknya di dengkul. Kalau cewek kan lebih ke emosional gitu. Dikit-dikit. Terus gak mau main gitu. Tapi gue boleh tanya sih. Gak sih. Kalau scream di cewek itu. Sekeras tim cowok gak? Enggak. Maksudnya dari jadwal latihannya gitu. Ada patokan kayak cowok kan biasa bisa. 8-10 jam nge-scream doang. Tari. Kalau di mall ya. Kalau di mall ya. Kalau di mall. Kalau di pubg gue gak tau. Kalau di pubg terlebih di cewek sih. Enggak ya. Apalagi kita kan hitungannya. Kalau tim itu sih part time. Jadi gak full time kayak. Enak bebe cowok kan bener-bener. Dari siang sampai subuh tuh latihan. Kalau di kita kan enggak. Jadi kayak. Ya. Seadanya scream. Yang penting setiap hari itu ada scream. Minimal 3-4 match gitu. Itu screamnya skala cowok-cewek atau cewek-cewek semua? Tergantung situasi sih. Kalau misalkan lagi jauh sama turnamen. Biasanya kita sama cowok juga. Cuman. Kalau udah deket-deket sama turnamen ladies. Ya fokus sama ladies aja. Wow. Jadi screamnya itu sama. Sama tim ladies-ladies di Indo. Yang bakal turnamen bareng sama lu. Iya. Kadang kayak gitu. Kadang dari luar juga ada. Kadang yang gak ikutan turnamen juga ada. Tapi kebaca gak sih? Kalian gak takut kebaca gitu. Kan gimana ya. Kalau mobile legend kan. Kalau. Ini gue ngomong mobile legend. Kakak kalian tuh ngomong mobile legend. Kan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Disanggut pautkan. Saya juga PUBG kok. Gimana ya. Kalau mobile legend kan. Masih bisa ngebaca gitu loh. Karena dia kan. Ada metanya tersendirikan. Kayak hero nya apa. Terus build nya apa. Itemnya gitu-gitu. Cuman kalau PUBG kan situasional. Kita misalkan ambil tempat ini. Kalau zonanya gak kesentukan. Kita gak mungkin ada disitu. Jatuhnya. Sistemnya battle royale ya. Tergantung. Iya. Tergantung. Semuanya situasional. Betul-betul. Paling yang ketahuan. Gimana situasional? Eh. Coba ngomong situasional. Situasional? Enggak. Tadi beda. Caranya tadi. Gue memarahatkan sesuatu tadi guys. Udah udah udah. Jangan memacu. Jangan. 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 Biarin aja binatang sebelahnya nih. Beren ngoceh itu. Emang gak ada ahlak dia. Lanjut sayang. Eh salah. Lanjut deh. Tuh kan. Mulai. Lanjut lanjut lanjut. Maaf ya Lea. Emang. Binatang ini emang kayak gitu. Kalau udah dapet cewek tuh. Gatel dia. Ya emang gitu sih. Asrat seorang binatang kayak. Binatang. Jadi ya balik lagi kayak. PUBG. Tergantung zona situasional gitu ya. Eh PUBG tuh ada meta gak sih sebenarnya? Ya katanya ada. Ada. Cuman meta nya tuh gak. Kalau misalkan ML season 5. MPL season 5 kemarin kan kayak hyper carry. Ya. Terus hyper. Apasih yang buff nya dan ambil dua. Iya. Hyper sex ya. Weh. Eh. Kok. Tuh kan. Hyper carry bukan. Bukan hyper sex. Ayang. Dekasih hati dek. Ah udah langsung ini. Gak bisa. 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 Kalau di PUBG itu metanya senjata atau? Apa sih? Senjata di ya. Oh senjata. Ya di PUBG. Bukan bukan. Kalau di PUBG itu tergantung siapa aja yang main di turnamen itu. Kaya misalkan kita main di Indo nih. Kayak pempel kemarin kan di Indonesia doang. Maksudnya di Indo kan Indo gitu. Ya cara mainnya ngikutin semuanya, biasanya kan kayak orangnya tuh di light game doang. Terus early tuh pada misal gitu loh. itu kayak menghindari banget, terus rotasinya lambat, semuanya waktunya tuh jadi temponya lamban. Tapi kalau misalkan udah sama orang luar negeri kayak SEA kemarin tuh kayak ada Vietnam, Thailand, Malay, itu lebih ke semuanya tuh serba cepat, move cepat, ngambil tempatnya cepat, rotatnya cepat, semuanya tuh kayak timingnya tuh menggebu-gebu dan berani ngeluar di early gitu. Itu terjadi metanya tuh tergantung sama tim-tim yang lain. Bisa dibilang metanya gitu-gitu doang ya? Iya. Ketika main Indo, orang udah tau mainnya kayak gimana. Ketika kancah SEA, orang taunya mainnya kayak gimana. Itu world, beda lagi kalau dunia. Bener, bener, bener. Jadi tadi mole, nggak di PUBG, ada meta juga ya? Iya, ada meta ternyata guys. Ya buat kalian yang para-para binatang-binatang yang bodoh di sana ya, yang nggak tahu apa-apa, PUBG sama mole itu ada ya guys ya? Ada metanya ya? Iya. Lo juga baru tahu, gue jauh nggak baru tahu. Iya. Saya juga nggak baru tahu sih, tapi baru tahu lagi. Gimana itu maksudnya? Iya, anda nggak perlu tahu. Sebenarnya anda nggak perlu tahu. Iya, sebenarnya saya juga nggak perlu tahu sih. Sama viewers-viewers ini sebenarnya sama-sama binatang ya dari dunia. Boleh. Sama part-time sangat menarik. Bisa-bisa, bisa. Sangat menarik. Jadi, latihannya itu cuma part-time, terus ya yang kira sehari ada screen gitu. Emang itu bisa menjaga konsistensi dalam permainan apa gimana. Tuh kan. Ngomong coba Tuh kan emang Tuh kan ilang suaranya Boong gak sih? Nah itu baru ada Nah ini baru ada Kan boong gak sih? Nah ini baru ada Tadi gak ada sumpah Tadi gak ada sumpah Kace yang terdalam Kace yang gak akan Ini nanti kirimin Pokoknya kalau Buat jaga konsistensi Kalau Gimana ya Terstruktur sih Dari misalkan Sampai minggu Kita tuh Biasanya tim kan Ada jadwal liburnya Walaupun part time Ada jadwal liburnya Cuman kalau kita tuh Gak Jadi kayak Kita tetap mau Mau-mau Buat belajar gitu Terus walaupun kita Scream cuma 3-4 match sehari Kan turnamennya Belum turnamen Terus screamnya tuh Di hari yang sama gitu juga Terus kalau evaluasi Juga lama Bisa 2-3 jam 3-4 jam Dan kalau misalkan Menjaga konsistensi Bersyukur ya Timku bisa sih Tergantung dengan Secara tidak langsung Tergantung dari Timnya lagi Yang masing-masing Gimana Konsistensi ya Iya gimana Cara Eh Itu namanya Mental juara Wih Itu dimana kita Diuji untuk Melatih mental kita Jadi gak Iya-iya Ayo-ayo doang Jadi harus Ketepon sistem Konsisten 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 Oke Jangan simsinyom dong Kalau Deki ngomong Satu aja nih Ya terus Berarti Mental juara Berarti Bisa dibilang Tim yang lain Gak ada mental juara Berarti Karena belum bisa Menggeser BTR gitu Tuh kan Jangan terlalu banyak Goyang Tuh minyak Gak kedengeran lagi Ntar Tuh Coba ngomong Halo Nah itu ada Misalkan kita tuh Unbeatable tuh ya Itu salah juga sih Soalnya kan Pas PINC kemarin kan Kita Hashtag 5 tuh Kita gagal Mempertahankan Dollar kita Terus yang PMPL Season 1 Kemarin itu Kita balap-balapan Poin sama Aero Wolf Dan itu beda 4 atau 7 poin Di PMPL Season 1 Nah jadi pas Kemarin PINC Season 2 Itu kita harusnya Bisa mempertahankan Kita gak bisa Mempertahankan Karena balik lagi Ke awal PUBG itu kan Game yang situasional Karena gak bakal Setiap turnamen Kita bakal Hockey Hockey zona Hockey looting Itu deh Jadi PUBG itu tergantung Hockey juga ya Iya bener Gue baru mau bilang Dek Jadi kalau main PUBG ini 60% Hockey 40% Strategi dan skill Tapi kalau misalkan Dibilang Hockey Bisa dibilang gitu juga Cuma kalau dibilang Itu juga enggak sih Kadang ya Kadang nih Ada beberapa tim Yang udah Dapet Hockey zona Tempatnya udah enak Cuma kalah Sama strategi musuhnya Yang tiba-tiba nabrak Yang tiba-tiba ngeras dia Terus dia yang kalah Kan merebut tempat Betul Betul Jadi kita sebagai raster Kita harus Senang lah Nyong ya Kalau kita Emang bisa main PUBG nya Terus gue Oh Salah gue omong nih orang Di bawah Salah Mumpung promosi nih Gue mau jual akun PUBG Gue ada yang mau beli enggak L4 Ice nya penuh Skin upgrade nya penuh Yang Joker Joker juga penuh Siap sama Joker Oh ini skin belum gameplay nih Baru skin nih Baru skin Oh boleh-boleh Enggak kita kan Yang penting skin dulu Ntar Kecupu Kecupu apa enggak aja Kecupu belakangan Itu kayak skin on Skill off Skill on Skin off Kalau di PUBG gitu gue Banyak skin Tapi enggak bisa nembak Kalau di Mobile Legends Gue enggak pernah pake skin Di Mobile Legends Doi enggak pernah pake skin kan Di Mobile Legends Bukannya skin Terus 8 Oh dia enggak pernah pake skin Dia enggak pernah pake skin Terkenal dari dulu Enggak pernah pake skin Minta skin iya Ah iya betul Tapi enggak pernah dipake Ah betul Enggak tahu Enggak pernah dipake Aduh Banyak juga yang kita Mendapatkan ilmu-ilmu bare Dari Lea ini Tapi gue Salut sih Dia sebagai leader loh Oh iya kah Dia sebagai In game leader In game leader Atau In life leader juga Enggak secara Team ya Secara team Enggak Secara team Iya secara team doang Maksudnya Kayak gimana ya Jelasinnya Aku tuh leader juga Tapi kalo di in game Ya sama Leader juga Gimana jelasin Leader Bener leader kan Mencakup semua gitu Out game in game Iya out game in game Jadi Menjadi seorang leader itu Enggak gampang Sebenarnya Sebenarnya Iya coy Apalagi Lu bawa perempuan Apalagi untuk seorang perempuan Dengan umur Maaf Maaf ya Kalo boleh tahu Umurnya berapa sayang Enggak Ganti toang Gapapa Ade Sayang Ade Umurku Tahun ini 19 19 Yeay 19 19 Coi Leader BMPL Dis Gila Luara Luara 19 tahun kok ngapain 19 19 tahun 19 tahun saya masih merantau Nah Saya masih di kapal Pas 19 tahun itu Gak ada juara Kasegan sekolah berkapalan Gak Tapi gak Juara-juara Anda sudah 19 tahun Kuliah di Fakultas Hukum Sekarang ya Pindah Bermain di E-sport Pro player Juara Jadi leader lagi Jadi leader lagi Oke kalian Ketinggalan Tapi kalian Ketinggalan info Tahu Kenapa sayang Kenapa Coba Kalian tuh Ketinggalan info Banyak Iya apa Sekarang tuh Buat apa sih Septembernya Iya September Eh sekarang Agustus 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 Maaf maaf No life No life Biasa Ia Ben Gak ada Gak ada Oke Bulan ini tuh aku cuti Tahu Bulan ini aku cuti Bulan ini aku cuti Kayak Waktu itu aku lagi Kayak Pokoknya lagi gak sehat Terus Satu bulan ini tuh aku cuti Terus pas Pas cuti itu Karena aku emang gak sehat gitu kan Pas main tuh kayak Andre perform Jadinya aku gak main PMPL Full aku gak main Dan yang sekarang Lajarin dong Tetep ada Terus Sekarang kan lolos Ke PMPL SEA South East Asia tuh Aku juga kayaknya gak main Kenapa tuh Kenapa tuh Kenapa tuh Itu kayak udah bagus banget kan Aku juga salut Terus Buat 2 minggu itu Aku maunya Tim aku tuh Cari chemistry lah Bener-bener Perbanyak chemistry Perbanyakin jam terbang Buat fokus di Seat final nanti Jadi aku gak mau Ganggu lah Istilahnya Sebagai leader yang baik Anda harus bisa Mengerti Tim kalian sendiri Iya bener Betul Jadi Gak boleh egois ya Anjay Mungkin itu Kalau gak salah Kalau gak salah Waktu awal 2019 Sampai 2018 Tapi ini Cutinya Cuti Emang Lehat doang Dari PUBG Atau Ada masalah Dengan tim Atau Jenuh Gitu sama gamenya Iya tuh Gak apa-apa sih Santai aja loh Kita disini terbuka loh Kita nih kalau Eh sorry Masalahnya Masalahnya Kita disini terbuka loh Iya Iya aku juga santai aja sih Kalau mau cerita Cuma nanti pasti Bawa-bawa lampe Iya cuma udah biasa lah ya Lah iya Elah takut lampe 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 Oke boleh lampe Terus Apa ya Tapi Kok mau ngomong apa Ada masalah Atau gimana Oh enggak Aku tuh gak ada masalah Sebenernya Cuman Kayak jenuh aja Circle aku gitu-gitu aja Kebiasaan Kayak rutinitas tuh Kayak gitu-gitu aja Anda menginginkan circle baru? Enggak Aku gak berharap dengan circle baru Cuman aku pakein lingkungan yang lebih sehat aja Gila Loh Emang Kebetulan lingkungan kami sehat sekali ya Emang Bentar-bentar Emang di PUBG Ini lingkungan PUBG Atau lingkungan sekitarnya? Aku bilang lingkungan PUBG Sama lingkungan sekitar aku itu Enggak sehat Cuman kayak Aku kan emang dari Warga yang bener-bener baik-baik Terus kayak Mama Papa Aku kan bener-bener orang dari Kayak bukan desa Cuman sebetulnya Kayak orang yang Itulah Jadi pas Pas aku Awal-awal aku kenal Lingkungan PG itu Aku paget Cuman kan karena udah terbiasa Dan aku gak mau aku terbiasa Jadi itu Bisa dibilang dalam artian Yang mau keluar dari zona nyaman ya Betul juga sih Iya kan Betul juga sih Cuman kayak gimana ya Gitu beda banget guys Dia tuh membantu gue banget gitu Sumpah Gue tuh jadi kayak Gue udah stock Gue udah stock Lo ngerti kan Jadi Enggak dalam kehidupan itu Kata orang Kalau Kata orang itu emang Zona nyaman itu emang Lebih enak Iya Tapi Alangkah baiknya Kalau kita bisa Keluar dari zona nyaman itu Dan mencari pengalaman yang baru Itu dalam Dalam artian Kita Bukan berarti Zona nyaman itu tetap Gak bagus untuk dipertahankan Tapi Iya Dari keluar dari zona nyaman itu Kita bisa mencari pengalaman baru Dari mana Dari kita sendiri aja Paling pentingnya dari kita sendiri aja Bisa menyaringnya Atau bisa Apa enggak Iya Bersikulasi Bersosialisasi lebih baik itu Sirkulasi dan sosialisasi Jadi satu Jadi satu Iya Yang penting kan Ujung-ujungnya Apa kan balik ke kita lagi kan Apakah kita Kita jadi manusia kan Diciptakan Eh Diciptakan memiliki otak Untuk menyaring gitu loh Berpikir Iya berpikir Ah circle ini bagus Ah circle ini enggak bagus Tapi Mungkin kita dari Berbeda-beda Lingkungan Atau pergaulan lah ya Dari situ kan kita bisa seleksi juga Gak selalu zona nyaman itu Ya nyaman Iya enggak sih Iya enggak nyaman Benar sih Menurutnya sih kayak Titik jenuh Ketika ada di zona nyaman Itu udah mulai timbul Ketika kita ngelakuin Hal yang sama begitu terus Setiap hari Nah itulah e-sport Jenuh Tendangan itu Itulah e-sport Apalagi itu udah mau 2 tahun Udah mau 2 tahun Balik lagi Balik lagi menurut gue sih Kalau di zona nyaman Itu kita udah Mendapatkan porsi Sesuai dengan apa yang kita inginkan ya Secara tidak langsung Itu emang bener ya Kita dapetin ini Dan segala macem Dan segala macem Sekalipun itu rutinitas Yang kita lalui terus-menerus Sampai kayak Ah gue Cuma kayak gini-gini doang Gue pengen gak Dia tau Kita tau kalau itu gak sehat Kita tau kalau itu beda Dengan keluarga Atau lingkup keluarga kita Dan segala macem But that is real life Itulah jatuhnya Untuk Mana kita kasarnya bilang itu Jatuhnya ke Kerjaan sih Pasti ada jenuhnya Iya Iya jenuhnya pasti ada Tapi jenuh Dalam sekarang Masih 19 tahun Dan baru 2 tahun Baru 2 tahun Di e-sport itu cepet loh Iya Gimana ya Jangan dibandingin sama kalian gitu Jadi kemarin Eh sorry sorry maaf Maaf ya emang Enggak gitu nyok Iya maaf Tapi ini kan gue lagi hype juga kan Enggak gitu Enggak gitu Enggak gitu Iya kan tadinya Tadinya Niatnya kan kayak cuti 1 bulan ini doang Niatnya Terus Kayak Apa ya Berarti kan setelah Agustus Sebenernya mulai dari September Aku udah start Kompetitif lagi Udah start Streaming lagi Ya dilihat dari situ Aku masih mau Lanjut Atau enggak Gitu sih Apa mau cuman buat Entertainer Atau cuman Atau mau kompetitif lagi Itu Liat nanti Sama liat senyamannya tim aku Dia lebih nyamannya Berempat sama Potato Atau mau tambah 5 Soalnya kan kalau main Berempat Terus ditambah 5 Ah ditambah 1 Itu maksudnya bukan ditambah 5 Ditambah 1 sama aku Takutnya kan fokus mereka Sama kemis mereka kebagi Itu aja sih khawatir aku Becur Makanya kadang aku heran Pas MTL tuh Yang main di Open Apa sih Yang di announce Playernya ada 2 pound Sebenarnya Aku salut sih Mereka coachnya Parah Becur Itu namanya Ya Banyak player Berarti Masih Itu caranya Untuk membagi Kemistri juga sih Iya betul Yang dikatain deh Yang diomongin deh Bukan berarti Banyak player Bukan berarti Gak bakal dimainin Kita kan harus Membangun Kemistri kepada Orang-orang baru juga Harus Jalan untuk orang baru juga Gak bisa dipaksain Lalu lama-lama gitu Iya Makanya Apalagi pas kita lagi Underperform gitu kan Pasti ada Tekanan gitu Untuk diri sendiri lah ya Gue tau kok Gue tau Gue tau Kalo pas lagi Underperform itu Entah pikirannya itu Kemana-mana Iya juga sih Pikirannya tuh Tertar kemana-mana Di usia dia ini Terlalu cepet gak sih Iya terlalu cepet Kalo gue bilang Gak sih terlalu cepet Itu terlalu cepet ya Apakah gara-gara Underperform itu Atau Gak sih Gimana Underperform tinggang Dia gak tau Kenapa bisa kayak Lu dia gak mau main Terus ngasih Change buat si Petato buat main Apakah ya It's okay Kalo lu ngasih chance Buat Petato main Terus dia juara It's okay Berarti udah ketahuan Oh kita dapet asli Ini Now It's my turn Kita udah tau Kalo kita pasangin Petato Oke juga nih Nah Now it's my turn Oke Petato lu Belakang dulu Gue mau main dulu Gue main Atau mungkin at least You and Petato yang main Emang Emang gitu Emang gitu Kan sebelum PMPL mulai Kan kita ada Ternamain sama skrim gitu Nah aku main Aku main Sama Petato juga ikut main Dan itu sama Asalnya kayak Bukan sama sih Kayak Kita dapet pressmen bagus Dia banyak Aku bener-bener Chicken dinner juga dapet Aku gak bilang Aku bener-bener Lagi underperform Cuma kan pada saatnya Aku lagi underperform Terus kebetulan kan Tim aku kan Eh mas dah Biggeronnya Ada dua Ada dua tim Kayaknya sama Epic Nah pas Epic ini Dia tuh harus Buru-buru lock roster Nah jadi kayak Manajemen tuh mikir Kalo misalkan Lea underperformnya lama Nanti Apa sih Nanti Ace tuh bakalan Jatuh namanya Kayak masa iya Gak juara lagi Kan gitu Jadi potato yang kuat Dari Epic itu Ditarik masuk ke tim aku Gitu Jadi yang Epic itu Kan dia masuknya Jalur qualifier Jadi harus cepet-cepet Lock roster dong Jadi potato di Out Masuknya ke Ace Jadi pas saat itu Epic langsung lock roster Sebenernya kalo dibilang Skill aku udah gak ada Ya gak Gitu Aku masih compatible Buat competitive Cuman kayak Aku Iya Misalkan aku nih Kalo misal Aku di farewell Dari BTR Terus ada tim lain Yang mau Cuman kayak Aku tuh terlalu males Buat pindah Timnya gitu loh Buat chemis tuh kan beda Apalagi pribadi Tiap orang kan beda Terlupa lagi ini cewek Aduh Enggak Lu melihat itu sebagai apa Kayak perbedaan chemistry gitu Atau segala macem Itu lu Lu nganggepnya itu sebagai apa Lu ngeliat itu sebagai apa Aku nyongon aja Aku gak nyongon aja Maksudnya nih Kalo lu ngeliat itu Kayak Kayak sesuatu yang diragukan Buat lu masuk ke tim itu Itu salah sih menurutnya Kalo lu anggap itu sebuah challenge Atau tantangan Ya lu harus Lu harus lakuin lah Gue udah juara di BTR Contohnya gini dah Ronaldo Ronaldo Siapa tuh Ronaldo Dia di Spanyol Gue main bola Dia di Liga Spanyol Main Dia juara coy Dia pindah ke Juventus Dia tetep OP Chemistry beda Itu memang benar-benar kualitas gitu Kalo lu punya kualitas Lu mau ditemukanapun Bakal tetep naik Yang penting ya itu Makadari itu Makanya gue bilang itu Jenuhnya tuh kalau cepet Iya terlalu cepet Terlalu cepet Kalo di skala espor itu cepet banget Kalo kayak baru Baru dua tahun itu cepet banget Apalagi di usia yang 19 tahun ini ya Harusnya usia yang mau Membara-bara gitu loh Menggebu-gubu Oh iya mengebu-gubu Masih harum loh Eh Maksudnya ini ya Api nyampu Baru-baru gitu Nyesikin Kenapa sih ya Ubusan Dimarahin mama gue ntar nih Mama Oke but Mungkin 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 Lea belum menemukan itu Kali ya Apa Hal penting yang gak akan Buat kamu menyerah gitu Dalam Pekerjaannya Yaitu esport gitu Sebenernya kalo dipikir-pikir ya Aku tuh masih labil Aku mau bener-bener Off competitive atau enggak Terus Kalo misal aku off competitive Dari BTR Kan aku Kayaknya bakalan dikit dari BTR dong Ya aku istrinya Ujung-ujungnya jadi talent Harus Lu udah tau kalo Lu itu labil Berarti lu punya kesalahan diri dong Bagus Iya itu lu udah punya kesalahan diri Kesalahan diri Lu udah tau diri lu labil Maksudnya kalo orang labil tuh Dia gak sadar kalo dia labil Tapi kalo dia udah sadar Dia dirinya labil Berarti antara dua Dia emang pengen stuck disitu Atau bego Bukan bego Iya maksudnya bodoh dalam hal Yang kayak gak bisa milih sesuatu Iya terus Terus Lewat terus Bikin lagi Giliatin Ada mbak Iya mbak Mbak Biasa iklan 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 Sampu Iklan Sampu Halo dulu Halo Halo dulu Dah Kan kita lagi bikin konten Halo Halo mbak Baik 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 Oke Yang Dari Enggak sih Kalo labil tuh Emang umur-umurnya labil sih Kalo masih Belum merancak ke 20 Kalo bisa bilang untuk 24 ke atas lah ya Tapi dia sadari coy Ya dia sadari ya bagus dong Ya itu bagus It's a good point Iya bisa mengkoreksi diri sendiri Kalo labil yaudah Apa yang harus Gue lakuin Untuk labilan gue ini loh Ya Itu bener Ya makanya sekarang kan lagi kayak Pasti bener-bener mikir Mau Kompetitif Apa udah gitu Makanya sekarang tuh lagi bener-bener mikir Panjit apa enggak Itu kayak mikirnya yang Ribet sih Dari gue aja gue ribet dong Kayak mau Kompetitif Kayak ditinggalkan saya Skill masih ada Betul Betul Tapi Gak bisa selamanya gitu Yang bikin lu berpikir sampe Pengen ninggalin itu apa What Aku lah Apa ya Ambis itu Hah Ambis Ambis Ambisius Aku kan SMA aja Bukan merasa sombong ya Aku tuh kayak anak yang berprestasi Kayak pengen aja gitu Aku balik akademik lagi Kayak bener-bener balik akademik Terus kayak hatu penyesalan tuh Aku kan Apa-apa sendiri Waktu di IPB Biaya aku IPB Daftar sendiri Kayak terus Semuanya bayar disana Pokoknya biaya hidup Biaya kampus Semuanya aku yang bayar Cuman kan itu Dari penghasilan aku kerja Dari e-sport lah Terus Yang aku sesalin tuh Karena di IPB kan Negeri Jadwalnya kan terlalu padat Jadi gak bisa bagi waktu Sama kuliah aku Kuliah aku sama kerja gitu Ya kayak sampe sekarang tuh nyesel Buat aku Ngelepasin Perguruan tinggi negeri terbaik Kayak gitu loh Makanya pas sekarang kuliah tuh Aku mau ngasih yang terbaik juga Gitu Pengen fokus Tapi kayak mau fokus balik ke Sekolah dulu ya Kuliah kuliah Ya kan sekolah kuliah kan Namanya juga belajar sama lah Tapi sekarang Ambil jurusan hukum Iya itu tujuan aku dari awal Dari SMK lulus Kenapa kemarin ambil pertanian Enggak waktu itu tuh pas Aku daftar IPB Itu sebenernya coba-coba doang Wah IPB coba-coba Enggak tapi jurusannya Jurusannya sesuai Kan akuntansi Soalnya kan aku pas SMP tuh Tim debat sama tim Olimpiade ekonomi Banyak lah Gak banyak sih Kayak ada Buat bekal masuk IPB Terus masuk jurusan akuntansi Dan diterima Wah anak ini terlalu berprestasi Untuk kita yang bodoh Iya co Gue sekarang merasa bodoh sekali Enggak lah Eh gue gak jago sekolah Gue bodoh banget Kalo sekolah co Tapi kan orang punya Kapasitasnya masing-masing Gue ada fobia sama guru Kalau guru masuk Gue waktu tidur Bukan fobia sih itu namanya Ada sendiri yang malas Enggak ada fobia kayak gitu Fobia tanya-tanya Enggak ada pak Tapi kalo fobia ketika guru masuk Itu udah sindrom ya Sindrom kemalasan Aku lagi mikirin itu Lagi mikir kayak Emang beneran ada Pas Ada-ada Ini orang yang di fobia paling aneh Kalo guru masuk Masuk tidur Pikiran binatang kayak gitu emang ya Jadi mohon maaf nih Lea Kan saya juga binatang Iya sama kan kita berdua sini binatang Iya makanya kan kaca aja aku terima Semuanya Oh aduh Nyentuh lagi Aduh 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 Untung kaca tua kalo seumuran Lea pacaran kita Lea Untung kaca udah Emang Lea mau sama binatang ini? Gue mau dong Masa gak mau dia Kan kaca abang Lea Oh iya abang Sekarang kan udah jadi abang Oke ya paling Gue baru sadar loh ini rambut gue betuk lo Iya Lea lagi mikirin itu apa Oke oke Jangan kita Mungkin udah kali ya e-sportnya Kayak daripada ntar Terlalu Makin kepikiran sama e-sportnya Iya Kalo ini e-sport kalo dipikirin tuh gak ada abis-abisnya Sama kayak gua 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 stuck Gua mikirin keluar dari e-sport aja udah kayak mau dua tahun gitu gua pikirinnya Sampai sekarang jadi kalo kepikiran terus makin stress Iya Apalagi sekarang mau tambah Tambah waktunya Apa namanya extend Lagi tapa Enggak Lagi tapa Enggak Iya emang harus pure mili Gak bisa stuck disitu mikirin mulu Kalo makin mikirin mulu Ntar jatuhnya Kalo bener-bener mau di e-sport ya Itu bakal ngaruh ke performa kita juga Betul Kebanyakan mikir gitu loh Jadi terpecah belah udah Apalagi pas Banyak konflik lah Atau Salah satunya ya Kayak under perform Pasti ya mikirnya makin kemana-mana Ah yaudahlah gua out aja lah Gua udah gak Udah gak apa sih Compatible untuk Competitive gitu Tapi untuk Lea sih Masih terlalu dini sih kalo gua bisa bilang Tapi ya Mungkin Lea mau pindah ke pendidikan Gak ada salahnya ya Tetap pendidikan nomor satu dong Kata-kata orang Iya kata-kata orang sih Kata-kata orang sih pendidikan nomor satu Tapi gak berlaku ya di sana ya Tapi Gak berlaku Tapi gak berlaku untuk saya Untuk saya yang berlaku itu pengalaman Iya coba Tapi nyari menurut Lea sih Menurutnya kalo emang Lea itu punya apa ya Karena orang dikasih gift itu beda-bedanya Iya betul Mungkin itu sebuah Itu sebuah berkat ya dari itu Berkat ya Nah mungkin untuk Lea Mungkin bisa dipikirin Iya Harus Dari Dari pengalaman gua lah ya Harus bener-bener dimatangin Itu pemilihannya Gak bisa Faktis itu meluntar Makin jauh mikirnya Betul dong Jadi apalagi nyong Hitam Kita jauh-jauh dari e-sport lah E-sportnya gua demen nih kalo udah keluar dari e-sport itu sebenernya Saya kan hidup Aku mbak Saya hidup Saya hidup gitu Oke kita keluar dari rutinisasi e-sport dan segala macam hal gitu Betul Betul Kita akan lebih ke hal yang bukan juga sih pribadi sih gak jauh It's about Kita bahas about love Seperti biasa kalo ngomong-ngomong perempuan itu gak jauh dari cintai Oke Kita gak jauh dari cintai Jangan agak jauhan Jangan jauhan agak dekat dah Jangan jauh-jauh ya Bacu sekali Cinta Dikabarkan sekarang Lea Jomblo ya Apa itu bener apa gak sih Jomblo ya Seribu persen betul Seribu persen betul Kenapa Kenapa memilih jomblo Udah cantik Pinter Manis Aduh Kenapa Le Kenapa Why 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 memilih itu Apa karena masa lalu Aduh salah dong Apa ya Enggak Oh Deki gak tau ya Gue gak tau Jadi pasti gak tau Deki Dia ini mantannya Wan Hah Serius Iya Wan Wan Ifos Wan siapa Wan Ifos Wan M1 itu Astaga naga Serius Wan Bebep gua itu Iya Wan itu kayak Bebep gua juga sih Sama-sama masih muda lah ya kalian ya Masih muda ya Sama-sama masih muda ya kalian ya Soalnya Deki itu curhatnya ke gua mulu Tapi kayak ini kan masih kecil gitu Antara jagung sama jagung gitu Ketemu Jagung muda ketemu gitu kan Jadi kan Aduh aduh Udah lah biarin aja lah gitu ya kan ya Cari Cari dia tau lah Biar belajar dari pengalaman Apakah bener gitu Bener apa Ya karena Dia gak mau pacaran karena kejadian yang kemarin gitu Ya itu buat pelajaran juga sih Udah buat pelajaran juga sih Udah buat pelajaran juga Jadi Aku gak tau sih ini kebiasaan buruk Atau kebiasaan baik Gak tau Cuman kalo misalkan aku udah punya pacar nih Terus aku udah penuh sama dia Jadi otomatis Mantannya ini Jadi standar aku Jadi nextnya harus lebih baik Wow Wow Cuman kan? Cuman Kita ngomong sama orang yang berpendidikin Pendidikan ya guys ya Gue merasa beko banget loh Iya Kayak bahasanya gak bisa nangkep gue Kayak Gak cuman cuman Kayak Kalo gue Kalo gue gak sama nyok tuh langsung nangkep Oh ini binatang ngomongin ini Jalurnya kesini Kalo Lea ngomong Kalo Lea gak kayak Pikir keras Bukan itu Dia bukan mikir keras gue Waduh Jadi emang ada standarisasi ya dalam Standarisasi Waduh Kayaknya gue gak ada standar deh di hidup Ya Anda ada standar ya Saya emang gak ada Ya hidup kan harus punya tujuan Ya betul Itu betul Dari pacaran aja Dia sudah mempunyai tujuan Laki-laki manakah yang berani Tapi pas pacaran tuh aku gak punya tujuan Ya udah pacaran-pacaran aja Gak ada niatan emot serius gitu Belom Karena Kayak yang di bilang semua kan saya jagu Ketemu jagu Aduh 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 Gila Gila Aku bodohnya tuh Aku kan misalkan aku pacaran sama Iwan Ya kan Sebenarnya emot Ini Itu Siapa ya mama gue Enggak Enggak lah Tidak Standar Tidak 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 Mengambil Semakin banyak yang mengujat kita semakin banyak duit kita Tidak Tidak Kenapa Misalnya Melihat cowok Bisa Nilai dia lebih dari Iwan Itu Eh dikatakan lebih dari One itu Kalau dia seperti apa Terima kasih telah menonton